Hai Mbak Sis dan Mas Ruh, selamat datang di channelnya Mbak Nga, channelnya yang selalu membagikan tentang segala sesuatu tentang Sweden Dan kali ini kita akan membicarakan tentang apa aja sih persiapan yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau pindah ke negara lain Mau tonton lengkapnya kayak apa? Check it out! So hari ini kita jalan-jalan lagi keluar yaitu kita ada di Is it a lake sayang? Or Hovet? Jadi kita sekarang berada backgroundnya ini adalah danau, danau yang masih agak-agak sedikit beku nih kalau kalian bisa lihat ya Terus di belakang ada burung yang sedang tidur Terus sekarang gak terlalu dingin karena sekarang itu 7 derajat celcius kalau gak salah Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, kita mau ngebahas gimana sih apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kamu itu mau pindah ke luar negeri Jadi either kamu menikah dengan orang Sweden atau kamu misalnya mau melakukan pendidikan di negara lain atau khususnya ini di Sweden ya Dan ini berdasarkan pengalaman yang banget ya Terus kalau misalnya kalian yang udah tinggal di luar negeri, udah pernah sekolah di luar negeri juga Kalau misalnya kalian ada tambahan, please jangan dipendam dalam hati tapi bagikan di kolom komentar di bawah supaya yang lain bisa juga tahu dan mempersiapkan dirinya So, without further ado, kita akan membahas nomor 1 Nomor 1 menurut versinya Mbak Ngat itu adalah mempersiapkan mental Karena persiapan mental ini kayak apa sih? Kayak misalnya kalian yang mungkin berpikir bahwa tinggal di luar negeri itu indah atau enak atau nyaman Itu jangan pernah berpikir demikian Karena gini loh, kalau misalnya kamu biasa tinggal di Indonesia kayak aku lah ya gitu 35 tahun gitu tinggal di Indonesia tiba-tiba pindah ke negara lain yang segala sesuatunya beda Itu tuh kayak, oh my god gitu Kenapa aku harus kawin sama dia? Gitu rasanya Jadi yang biasanya mungkin punya pembantu itu kalian tidak bisa punya pembantu disini Ya mungkin bisa sih, tapi kalau mungkin kalian kaya raya banget gitu anaknya sultan Semua itu harus dikerjakan sendiri Terus segala sesuatunya itu beda Adat istiadatnya juga beda Jadi kalian jangan ngeshock, jangan kaget kalau misalnya tetangga gitu Kalau ketemuan di jalan gak nyapa hai gitu, itu sudah biasa Jadi jangan marah gitu, jangan tersinggung Atau misalnya tetangga dikasih makanan gitu, gak mau Gitu Ya jangan marah Karena memang itu udah bukan kebiasaan yang berlaku disini gitu Atau di negara tujuan kalian gitu Terus, apa lagi ya Pokoknya persiapkan mental kalian bahwa kalian akan menghadapi hidup yang jauh berbeda dari hidup kalian yang ada di Indonesia Gitu Itu nomor satu So, nomor dua adalah Kita berusaha ngomongnya panjang, cepat ya Karena males ngedit Terus kedua itu adalah persiapkan skill baru Skill baru itu berupa apa sih Kalau misalnya kamu itu menikah dengan orang sini gitu Akan butuh penyesuaian dulu gitu Jadi untuk melakukan penyesuaian ini Kalian harus punya kegiatan, apa gitu Jadi kalau aku itu dulu aku mempersiapkan skill baru adalah belajar menjahit gitu Terus supaya aku rencananya mau bawa batik ke Swedia gitu kan Udah aku bawa nih batiknya ke Swedia Tapi ternyata pasaran Swedia itu tidak cukup oke untuk batik gitu Karena batik itu terlalu segmented Dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal batik Terutama di Swedia itu mereka lebih ke polos-polosan gitu Dan batik itu nggak bisa dipakai setiap hari Jadi kayak kurang marketnya disini Terus kalau misalnya kamu adalah mahasiswa Mahasiswa yang tidak mungkin belum pernah ke dapur gitu Belum pernah masak Maka dari Indonesia persiapkanlah skill kalian dalam memasak minimal Masak telur, masak air jangan sampai gosong Habis itu terus ini juga Apa itu namanya kalau misalnya kalian masak yang simple-simple gitu Yang gampang-gampang kalian usahakan untuk belajar Karena disini untuk belanja atau jajan makanan di luar itu mahal Maksudnya kalau misalnya kalian harus belanja tiap hari atau jajan Itu hello untuk sekali makan Disini paling murah itu adalah Rp150.000 Rp150.000 x 3 dikali Berapa tuh? Bodoh, bodoh Rp450.000, Rp500.000 take it Rp500.000 habis itu terus kali berapa? Rp30.000? Rp15.000 berarti Rp25.000 Rp22.000.000 untuk makan Kalian pikir dong baik-baik itu Nggak mungkin kan? Jadi lebih baik kalian belajar memasak gitu Memasak nasi kalau perlu Masak nasi aja yang penting Kalian masak nasi tinggal ditaburin sama garam Nah, ngirit kan? Terus, skill apa lagi ya kira-kira? Bisa juga kalian misalnya mau jadi tato artis gitu Kalian belajar dulu cara mentato Terus, apa lagi skill yang lain? Misalnya kalian belajar untuk cukur Kayak Iqbal Jadi kalian belajar mencukur Dia itu mahasiswa Jadi dia belajar cukur rambut Habis itu terus dia Menggunakan keahliannya ini Untuk mendapatkan uang tambahan Bagus kan? Ide bagus kan? Terus apa lagi? Ya, kalau misalnya kalian ada ide lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Biar kita bisa bercerita lebih lengkap Next, nomor tiga Itu adalah persiapkan SIM internasional gitu Jadi ini aku agak-agak bingung ya Sekali lagi, kalau misalnya kalian tahu Untuk info lengkapnya Please tolong jangan dipendam dalam hati Tolong share di kolom komentar Jadi kalau misalnya kalian punya SIM Itu sebenarnya berlaku di sini Dua tahun Eh, satu tahun Satu tahun bisa dipakai di sini Nah, aku bingungnya Karena SIM kita kan gak ada Bahasa Inggrisnya ya gitu Jadi aku kayak ragu gitu Untuk pakai SIM Dan untuk nyetir di sini Karena gimana mereka tahunya Kalau ini beneran SIM-nya kita gitu kan Mereka kan gak tahu bahasanya Nah, tapi temen aku ada Yang ngambil SIM internasional Yang itu nantinya bisa dipakai Selama satu tahun di sini gitu Tapi ada juga yang bilang bahwa Kalau misalnya kamu bawa SIM-mu aja Itu udah ketulis di situ Driving license Dan itu sudah bisa berlaku Cuman untuk aku sendiri Aku kurang yakin kan Jadinya aku gak berani nyetir di sini Ya, kalau di sini kan Setirnya kiri Sementara kita kan Biasanya setir kanan Jadinya aku sih Kayak gak berani ya gitu Kayak takut gitu Sedangkan pertama kali kesini Ngeliat jalanan yang ada di Kanan jalan aja Aku kayak pusing gitu Terus yaudah sampai sekarang Aku belum pernah nyetir Terus Nomor empat yang harus kalian lakukan adalah Kalau aku itu juga menutup NPWP yang kalian punya di Indonesia Kalau kalian sudah bekerja Atau mungkin punya usaha Terus pindah dan mungkin tidak melanjutkan usahanya Jangan lupa ditutup dulu NPWP-nya Dinonaktifkan Supaya kalian tidak perlu laporan tiap tahun gitu Dan nantinya Kalau misalnya kalian kerja di Swedia Atau punya usaha mungkin di Swedia Nanti orang pajaknya Swedia itu Akan menanyakan Pajak kamu di Indonesia Atau di negara kamu sebelumnya gitu Jadi apakah kamu ada hutang pajak atau tidak Jadi mereka harus memastikan Sebelum kamu mendaftarkan NPWP di Swedia NPWP Emang di sini NPWP Pokoknya mendaftarkan Kamu sebagai Taxpayer gitu Next Terakhir Terakhir itu adalah persiapan Rencana pendidikan Yaitu misalnya kamu menikah Kayak aku ya Kayak aku kan itu menikah dengan orang Swedia Jadi aku pindah ke sini bukan karena aku sekolah Bukan karena aku bekerja Jadi siap-siaplah bahwa kamu Mungkin kuliahnya tidak kepake selama ini Karena kayak aku Aku punya pendidikan Background pendidikannya itu komunikasi Tapi aku kerjanya di ekonomi Selama bertahun-tahun Jadi gak ada pekerjaan di komunikasi selama ini gitu Sementara disini aku jadi bingung Kalau misalnya aku mau meneruskan pendidikanku yang legal itu Maksudnya pendidikanku yang sah Yang ada ijazahnya Itu kan aku dikomunikasi Berarti aku harus Menyesuaikan nilaiku yang ada di Indonesia Untuk bisa kuliah di Swedia Jadi SKSnya itu disesuaikan dengan SKSnya yang disini gitu Sementara kalau aku mau memakai pengalaman kerjaku Untuk dasar mencari pekerjaan berikutnya Itu aku harus mulai dari nol juga Aku harus memulai kuliah dari awal Dari year 1 gitu Jadi kayak Sial kenapa begitu ya Terus jadi kayak bete kan Jadi persiapkan pendidikanmu Kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Swedia Mungkin dari Indonesia Atau mungkin Kalau di khususnya untuk Swedia ya Itu belajar bahasa Swedia di Indonesia Nanti sertifikatnya tuh gak kepake gitu Karena kalian harus memulai juga dari awal Paling cuma bisa memulai Bisa tau dikit-dikit dulu gitu It's okay gitu Tapi kalau misalnya terus yang ada ijazahnya Itu gak akan kepake juga sih disini gitu Toh kalian akan mulai juga dari 3D Eh 3C atau D Eh Dari B atau 3C gitu Tapi aku juga gak ngerti sih Penetapannya gimana Katanya sih kalau yang B itu Yang belum pernah Yang hurufnya bukan alfabet gitu Tapi kalau misalnya kamu A,B,C,D gitu Masuknya tetep ke C Tapi ada beberapa temen yang masuk ke B duluan Kalau aku sih sebenarnya pengen Masuk ke B aja sekalian Biar bisa mulai dari nol banget Gimana sih Dasar banget dari Swedia ini Toh juga aku masuk ke C Langsung pusing kepalanya Yang terakhir Tadi udah terakhir ya Tapi kayaknya ini yang terakhir adalah Mempersiapkan mungkin dokumen-dokumentasimu Jadi kalau kamu misalnya punya dokumen-dokumen Kayak Akte lahir aku Translate gak ya Jadi Translate kan semua dokumen-dokumen kamu Termasuk dokumen tadi yang pendidikan ya Jangan lupa di-translate Ke bahasa Inggris Karena susah untuk mendapatkan Translator Bersertifikat Atau Aku lupa istilahnya Blank langsung jadinya Gara-gara kena asap nih Terus Yaitu Kalian harus men-translate semua dokumen Yang kalian punya Itu ke bahasa Inggris Dan Di-translate kan Translator tersumpah Jadi nantinya Kalian bisa pakai untuk Misalnya Yaitu daftar kuliah Atau mungkin dokumen-dokumen lain Yang mungkin dibutuhkan Ya persiapan aja ya Sementara untuk aku sendiri sih Semua dokumen-dokumen aku Yang aku udah translate kan Sampai sekarang Belum ada yang kepake Tapi gak apa-apa Yang penting kita sudah Udah ready Semuanya kan harus ada plan ya Jadi kira-kira itu Tips Dari plan Yang harus kalian siapkan Ketika kalian mau Pindah ke negara lain Either kalian untuk menikah Atau tinggal bersama pasangan Atau Untuk tujuan pendidikan So Begitu dulu Untuk hari ini Videonya Terima kasih sudah menonton Kalau misalnya Kamu punya tambahan-tambahan lain Please Jangan ragu-ragu Untuk komentar Di kolom komentar Jangan lupa juga Subscribe banget disini Terus juga Like kasih jempolnya Dan juga Share ke teman-teman kalian Yang mungkin Tertarik Untuk pindah ke luar negeri Atau mungkin ya Sekedari informasi aja Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Hei doh Bye 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 Terima kasih.